Setelah sukses besar dengan peluncuran Redmi Note 13, siris kini hadir kabar gembira bagi pecinta gadget tanah air Xiaomi Global termasuk Xiaomi Indonesia kembali memperkenalkan trio keajaiban Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro dan yang paling unggul Redmi Note 13 Pro Plus Dengan harga yang terjangkau hanya 2 jutaan Redmi Note 13 mampu menawarkan spesifikasi luar biasa sebuah prestasi yang jarang ditemui pada ponsel di kelasnya Desain bezel yang tipis menciptakan estetika yang elegan dan modern menjadikannya berbeda dari ponsel lain di rentang harga yang sama Tapi apakah hanya desain dan harga saja yang menjadikan Redmi Note 13 layak dibeli atau ada keunggulan lain yang membuat saya memutuskan untuk memilihnya? Mari kita ulas lebih dalam dan temukan alasan mengapa Redmi Note 13 layak untuk menjadi pilihan ketika hadir di Indonesia Yang pertama dari segi desain ramping dan ringan Dari segi desain Redmi Note 13 5G menampilkan kesederhanaan dan minimalisme yang menarik Bagian belakangnya memiliki modul kamera berbentuk kotak yang menciptakan kemiripan dengan ponsel HP Infinix Modul kamera ini menampung 2 kamera yang disusun secara vertikal dan dilengkapi dengan lampu LED flash untuk mengisi ruang kosongnya Yang menarik modul kamera ini menyatu secara harmonis dengan warna bodinya Selain itu bodi belakangnya terbuat dari plastik yang membuatnya tahan terhadap noda sidik jari dengan mudah Ketebalan ponsel ini hanya 7,6 mm dan beratnya hanya 173 gram menjadikannya ponsel yang ringan Untuk melindungi bodinya ponsel ini memiliki rating IP54 yang membuatnya tahan terhadap cipratan air dan debu Yang kedua mempunyai bezel tipis dan layar AMOLED 120Hz Berbicara tentang layarnya Redmi Note 13 5G benar-benar mengesankan Layarnya memiliki ukuran 6,67 inci dengan teknologi panel AMOLED memberikan gambar yang sangat jelas dan ketajaman yang luar biasa Kualitas gambar yang ditampilkan oleh layar ini membuatnya sangat cocok untuk berbagai aktivitas multimedia mulai dari menonton hingga bermain game Bahkan layar HP ini mendukung refresh rate tinggi sebesar 120Hz dan touch sampling rate 240Hz menjadikannya sangat responsif Tidak hanya itu kecerahan puncaknya telah ditingkatkan hingga mencapai 1000 nits Sehingga kalian tidak perlu khawatir saat menggunakan HP ini di luar ruangan Dalam hal fitur layar Redmi Note 13 5G juga dilengkapi dengan Dolby Vision HDR10 Plus dan Widevine L1 yang membuatnya ideal untuk menonton konten Netflix Selain itu layar dilindungi oleh Gorilla Glass 5 terbaru untuk keamanan ekstra Meskipun demikian penting dicatat bahwa sensor sidik jari masih ditempatkan di samping bukan di dalam layar Yang ketiga performa chipset bisa diandalkan Salah satu hal yang sangat menarik dari ponsel ini terletak pada sektor performanya Redmi Note 13 5G ini Ini didukung oleh chipset terbaru dari Mediatek yaitu Dimensity 6080 Yang diproduksi dengan teknologi fabrikasi 6nm yang canggih Chipset ini baru diperkenalkan pada tahun 2023 dalam hal kinerja Kita dapat memiliki keyakinan karena chipset ini sebenarnya merupakan rebranding dari Dimensity 810 Yang juga menggunakan teknologi fabrikasi 6nm Untuk memberikan kinerja yang optimal chipset ini dipasangkan dengan RAM LPDDR4X Yang tersedia dalam pilihan kapasitas 6GB, 8GB dan bahkan 12GB Sedangkan untuk penyimpanan internalnya ponsel ini menggunakan teknologi UFS 2.2 Dengan kapasitas mulai dari 128GB hingga 256GB Ponsel ini ditenagai oleh sistem operasi Android 13 dengan antarmuka MIUI 14 yang user-friendly Pengguna dapat menikmati pengalaman yang mulus dan intuitif Penting untuk dicatat bahwa ponsel ini mendapat dukungan update software selama 2 tahun Serta pembaruan security patch yang dijamin selama 3 tahun Chipset yang digunakan pada ponsel ini adalah Dimensity 6080 Yang sebenarnya merupakan rebranding dari Dimensity 810 Jika kalian melihat skor Antutu Dimensity 6080 mencatatkan angka sekitar 400 ribuan Yang sesuai dengan ekspektasi di kelas harga 2 jutaan Sebagai referensi di Indonesia, Dimensity 6080 telah menjadi otak dari HP Tiekno POVA 5 Sementara itu Dimensity 810 telah digunakan pada beberapa model ponsel populer lainnya Seperti Infinix Hot 20 5G dan Realme Narzo 50 5G Yang keempat kamera oke bisa diandalkan Redmi Note 13 5G tampil dengan konfigurasi yang cukup menarik Menawarkan 3 kamera di bagian belakang Redmi tidak bermain-main dalam memberikan kualitas Kamera utamanya memiliki resolusi yang mengesankan yaitu 108MP Didukung dengan sensor makro dan depth masing-masing beresolusi 2MP Di bagian depan kamera selfie 16MP siap menemani momen selfie kalian Meski tidak dilengkapi dengan kamera ultrawide kualitas foto yang dihasilkan kamera utama Tentunya tidak bisa diremehkan dengan resolusi sebesar itu dapat dipastikan detail foto yang dihasilkan akan sangat tajam Namun ada satu hal yang mungkin menjadi kekurangan bagi beberapa pengguna yaitu kemampuan perekaman video Redmi Note 13 5G Hanya mendukung perekaman video hingga resolusi Full HD Plus Alasan kelima baterai tangguh Redmi Note 13 5G tampil dengan kapasitas baterai 5000mAh Yang cukup besar ditambah dengan fitur fast charging 33W Ponsel ini mampu memberikan kemudahan bagi pengguna yang sering beraktivitas di luar rumah Alasan keenam fitur konektivitas cukup lengkap Untuk segi konektivitas cukup lengkap yakni jack audio 3,5mm IR blaster koneksi NFC IP5 4 rating cipratan tahan air dan debu USB-C dan USB on the go Sayangnya dalam hal ini ada beberapa ponsel yang masih memilih untuk menggunakan speaker mono daripada stereo Termasuk salah satunya yang saat ini kita bahas Meski dilengkapi dengan fitur konektivitas yang lengkap keputusan untuk tidak memasang dual speaker stereo Pada ponsel ini mungkin sedikit mengecewakan bagi sebagian pengguna Terutama yang mengharapkan kualitas suara yang lebih kaya dan mendalam Sementara itu ada keraguan mengenai varian yang masuk ke pasar Indonesia Apakah akan tetap mempertahankan speaker mono atau akan ada peningkatan ke speaker stereo Pertanyaan ini tentu menimbulkan rasa penasaran di kalangan konsumen termasuk saya Sayangnya untuk Redmi Note 13 varian biasa Xiaomi memilih untuk tidak menyertakan slot kartu memori Meskipun ponsel ini dilengkapi dengan RAM dan memori internal berkapasitas besar Namun ketiadaan slot memori kartu mungkin menjadi pertimbangan Yang ketujuh dari segi harganya yang murah Dengan harga awal 2 jutaan untuk varian terendah dan mencapai 3 jutaan untuk varian puncaknya Xiaomi tampaknya siap mengguncang pasar smartphone kelas menengah Ketika membayangkan kehadirannya di Indonesia banyak harapan yang muncul di benak para Mi fans Dengan spekulasi yang beredar ada potensi bahwa varian yang akan hadir di Indonesia adalah Yang memiliki RAM 8GB dengan pilihan memori internal 128GB dan 256GB Dan tentunya harapan terbesar adalah agar ponsel ini tetap ditawarkan dengan harga yang bersahabat sekitar 2 jutaan Sesuai dengan tradisi Xiaomi yang selalu memberikan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau Namun ada satu keinginan lain yang mungkin sedikit menggoda varian tertinggi dengan konfigurasi 12GB RAM Dan 256GB memori internal Jika Xiaomi benar-benar berencana merilis varian ini dengan harga 3 jutaan Tentu akan menjadi kejutan manis bagi Mi fans Namun di kisaran harga tersebut Redmi Note 13 5G tak akan sendiri pasar Indonesia Dikenal kompetitif dan banyak brand lain tentu akan siap menyajikan saingan tangguh Demikian ulasan kami mengenai Redmi Note 13 5G Sebuah perangkat yang telah menarik banyak perhatian dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan pecinta gadget Seperti yang telah kami sebutkan ada beberapa hal yang mungkin berubah ketika ponsel ini resmi hadir di Indonesia Mulai dari speaker, kamera hingga potensi penyesuaian harga Namun berdasarkan informasi dari Gizmo, China perubahan-perubahan tersebut tampaknya tidak akan terlalu drastis Menjadikan Redmi Note 13 5G tetap menjadi salah satu ponsel yang patut dinantikan Bagi kalian yang sudah memasukkan ponsel ini ke dalam daftar keinginan tentu menjadi pertimbangan apakah dengan harga sekitar 2 jutaan Redmi Note 13 5G memberikan value yang sesuai dengan ekspektasi Yang pasti kabar gembira bagi kita semua ponsel ini telah terdaftar di TKDN Indonesia Dan siap untuk segera dijual di tanah air terlebih setelah peluncuran Xiaomi 13T Terima kasih telah menonton!